Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan kami para PNS yang gajinya dipotong sejak PNS sampai dengan pensiun Dan Alhamdulillah belum pernah diopnama Mohon penjelasannya Ustaz Bagi PNS, untuk dia mengikuti itu tidak ada pilihan iya dan tidak Kalau saja yang berserta mandiri tidak ada pilihan lagi sekarang 2019 karena dipaksa Apalagi yang PNS atau ASN Mereka dari 2017 sudah tidak punya pilihan Maka dengan demikian semoga mereka tidak berdosa Dan kalau umpamanya Alhamdulillah dan tidak sakit sampai sekarang Jangan bersedih karena uang Anda dipakai untuk membantu Kau muslimin, warga negara Indonesia yang mereka miskin Jumlahnya cukup besar Sehingga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan MPJS dengan gratis Ini luar biasa Anda mungkin tidur di rumah Tapi ada fakir miskin yang sedang mengerang kesakitan Atau umpamanya harus bedah Lakukan tindakan bedah Saraf dan segala macam Dia karena miskin Dia mendapat pelayanan gratis Alhamdulillah Allah Maha Baik Allah berikan Anda pahala membantu Kau muslimin, saudara Anda yang dalam kesusahan Dengan Anda premi yang Anda bayar selama ini Jangan kita merasa dirugikan Bila hal itu tidak Berbeda bila kita tidak sakit Berbeda dengan asuransi Asuransi kesehatan pada umumnya Ketika Anda tidak mengklaim Maka yang dapat uang mereka Kalau yang BPJS Uangnya bukan untuk negara Negara hanya statusnya sebagai pengelolaan saja Bahkan kurang negara yang membokit Maka insya Allah Tidak menganggap bagus Baik